Jadi tuh dari umur, dari waktu dia lahir ampe tuh dia dikucilkan gitu guys sama klentok, klentok dari nyokap Hai guys, balik lagi di channel youtube Komin, Koko Gaming Kali ini, seperti yang kalian udah denger nih, saya akan bermain game Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon, guys Oke, ah, sebelumnya, sebelum kita lanjut permainannya, saya mau ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu support channel youtube ini Dan, yang baru banget nih, lihat channel youtube ini, salam kenal, boleh yuk kasih like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke, let's play guys Oke, pencet langsung ZL dan ZR Oke, sebelum kita new game, kita ke options dulu ya Game setting, bentar, mungkin kita ubah ininya kali ya Oh, language, ya bener Soalnya ada Inggris dan Jepen Dan saya akan memilih Jepenis ya, guys Karena berhubung game-game kayak gini ini emang lebih bagusan pakai Jepenis Karena lebih kelihatan orientalnya, guys Terus untuk ininya, mungkin saya baru pakai Inggris yang ini ya Oke, yes Oke, guys, sebelum kita mulai gamenya nih Saya mau jelasin dulu nih Apa, kalau Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon ini Platformnya itu adalah di Nintendo Switch ya, guys Dimana developernya itu adalah Platinum Games Ya, jadi genre game ini nih Termasuk game-genre adventure games, atau nggak fighting games Saya lihat di Google sih, guys Nah, dan ini termasuk dalam series Bayonetta, guys Ya, nah dimana nih Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon ini adalah Cerita awal-awal sebelum ada Bayonetta 1, Bayonetta 2, dan Bayonetta 3, guys Jadi ini bener-bener cerita Origins-nya Makanya kan judulnya Bayonetta Origins, guys ya Oke, kita langsung new game Jadi ini nih cerita Cerita Bayonetta waktu masih kecil, guys Jadi sebelum dia nama Bayonetta Jadi itu nama-nama cerita itu dulu adalah Cereza, guys Oke, kita semuanya mulai dulu prolognya, guys ya Jadi sebelumnya itu ada dua-dua keren, guys Tadi kalau kalian bisa lihat ya Oke selamat menikmati oh kasihan guys jadi nih Cereza ini nih lahir dari ayahnya itu tuh klan lain ibunya itu tuh klan lain lagi gitu jadi pernikahan dua klan guys dan kasihan ternyata orang tua itu tuh bokapnya itu tuh kayak di diungsikan kayak dikucilkan gitu guys sedangkan nyokapnya itu ternyata masuk penjara kasihan banget kasihan 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 Pada perempuan, perempuan itu, memiliki perempuan dengan halusnya. Pada saat itu, perempuan yang kuat, saya berjalan dengan seorang perempuan yang kuat. Pembuatan perempuan itu, Ceresa. Mungkin nama Bayonetta itu mungkin pemberian dari gurunya kali ya Jadi kayak Cerezen ini apprentice-nya gitu loh Jadi gurunya itu kasih dia nama Bayonetta gitu Nah tadi language-nya itu saya ubah jadi Jepang ya guys Jadi kayak keliatan lebih mendalami karakter gitu loh Siapa yang kamu datang? Jadi itu dari umur, dari waktu dia lahir sampai itu Dia dikucilkan gitu guys sama klan-klan dari nyokapnya ya Dari apa, dari mamanya Sedangkan tadi kalau kalian bisa lihat kan Bokapnya aja itu dikucilkan ke suatu tempat yang sangat jauh Sedangkan nyokapnya itu dimasukin ke sel, ke penjara guys You don't belong here, aduh kasihan banget Kayak gak diterima gitu guys sama klan-nya Klan dari nyokapnya Soalnya perkawinan dari dua klan yang berbeda ya guys ya Pasian sih ini jika Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Mami Mami Sudah aku menyayat banget, suaranya Mami Dia bilang gitu tadi Suara siapa itu guys tadi? Jangan lupa 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 Mungkin temennya kali ya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Oke berarti jenny ini akan Akan membantu kita guys Untuk apa Dia yang kasih Kasih ini Kasih lead Untuk jalan keluarnya kali ya Jangan lupa 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 Suaranya imut banget ya guys Ceresanya itu Kalau yang Voicenya yang Inggris gak tau deh ya Imut-imut gitu atau enggak Kita lanjut aja Jadi disini nih Ceresanya ini Masih belum ada kekuatan ya Belum maksudnya Belum bener-bener keliatan gitu loh Hebatannya Soalnya kalau di Bioneta-Bioneta yang Pertama, kedua, ketiga kan Itu dia udah ada Keahlian ya guys Ini kemana nih Sini Oh oke Harus ke Oke berarti kita harus ke tangga nih guys Ini gak tau nih Nyokapnya masih hidup Nggak ya Soalnya umur Pasagi ulang tahun yang ke-10 Dia udah gak bisa ketemu sama nyokapnya Tadi Nyokapnya itu dimasukin ke penjara yang lebih dalam lagi Sedih sih Itu pun gak tau tuh Bener-bener nyokapnya atau enggak Si ceria saya ini kayak dikucilkan gitu Itu udah dari kecil Dari kecil kan Jadi itu dia kayak ngerasak ada temen Jadi temennya itu cuma boneka itu tadi guys Sedih sih ceritanya What is this? Udah ngeri banget Agak spooky nih guys Mungkin gak ini nyokapnya ya guys ya Oh bukan ya guys Bukan nyokapnya nih ya Avalon Forest Oke Oh ini Avalon Forest nih Kayaknya ya guys ya Oh disuruh Avalon Forest guys Ya ampun Berarti masih belum ketahuan tuh ya Siapa tadi yang peri yang bantu si cerezanya ini Katanya sih cuma Katanya sih cuma Tiga ya Tuh guys Chisha ya Jadi sampe sejauh ini nih Ini masih baru prolog ya guys ya Oke Oke Disuruh ke Avalon Forest nih Si cerezanya ini Sampai jumpa di hari siapa itu Morgana oh iya tadi kan emang prologue nya itu ceritanya dia keluar dari keluar dari desanya dia ya guys oh berarti bener tadi cuma mimpi dan dia tuh berguru ilmu hitam sama Morgana ini guys chapter 1 trial of the full moon check lantern along your journey using L to save your progress okay kita save dulu deh guys coba oke oh ada progression nya guys ya tadi ya coba bentar bentar tuh chapter 1 trial of the full moon compression nya baru 3% wow main tuh tanggal 26 Maret 2023 jam 11 tuh guys 11.39 tuh cukup apurat ya oke kita lanjut apakah kita akan main game nya per chapter atau gimana guys nanti dia kita lihat aja lah ya oke nanti dia kita cek oke oke overall sih main hampir 16 menit 15 menit overall masih bagus sih guys ceritanya ya terus juga art nya itu menurut saya menarik sih game nya menarik sih game nya oke oke Haa, Celessa, apa yang terjadi di sana itu? Ada yang terjadi di sana. Tidak ada yang terjadi di sana. Saya tahu itu. Baiklah, selanjutnya, jangan lantai kerja. off you go nah kami menekan gurunya morgana oh berarti morgana juga sama guys dia keluar dari desa itu ya jadi itu morgana itu terlihat sadis tapi enggak guys sebenarnya dia tuh sayang sama cereza ya oke 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 belum bisa ya guys ke situ oke oke overall lucu sih guys artnya beda dengan kalau kayak game-game 3d 3d gitu ya guys ini mungkin 2d atau 2d setengah ya oke oke sip sip oke lanjut oke guys kita cek-cek dulu sambil kita sambil sambil ini ya sambil explore juga ya guys oke ini kita kemana nih jadi sisurnya ke atas ya oke agak membelok nih saya ini hehehe oke bentar hmm udah ada kita ikutin dulu deh ya guys ya yang tadi kan disuruh ke sini sini oke Cereza bisa cek-cek oke 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 let's go kita kasih ke Morgana guys wtedy temi kamu Terima kasih telah menonton 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 Mungkin untuk yang part yang pertama ini Mungkin saya akan main satu jam dulu ya guys ya Jadi ini sekalian kita sekalian review Review game baru ini セレッサは中身がいっぱいのかごを得意げに渡します。 モルガナ、今日はこんなにたくさん収穫。それから、きれいなスミレが咲いてる。 カゴの中には、スミレの花輪が添えてあります。でも、モルガナは顔色ひとつかえず。いつもの。 このくらいの収穫はできて当然です。この程度で浮かれないように。 それから、セレッサ。今日は髪の髪が濡らしているように見受けられますが。 そんなことないわ。 今日のオステリアはどうですか。 あ、いいですか、セレッサ。 アンブラの魔女にとって、神はマドウキのひとつであり、悪魔を呼び出すために必要なものでもあります。 ですから、魔女にとって、 オノレの神は、命と同等の価値を持つのです。 当然わかっていますね。 アンブラの神は、神はマドウキのあたり、の衣のも裂にも裂を持つのです。 はぁい。 では、続きに、仕事の続きに取り掛かりなさい。 急くなったら、火が降りてしまいますよ。 Oke. Jadi, Morgana akan kembali ke rumah. Hai. Tetapi, Ceresa tidak bisa membuat Morgananya senyum. Terima kasih telah menonton! Oke. Kemana nih? Bentar, kita cek dulu. Eh! Oke, belum bisa ya. Kesitu, guys. Oke, bentar. Kita save dulu. Oke. Lanjut. Sepertinya ke atas, guys, ya. Kita coba aja, nggak apa-apa. Ketika kita selesai, Ketika ini, Ketika ini, Ketika ini, enseni si mantap, Mengatakan warna sebuah Ketika ini, Mereka mengambil jalan yang baru selalu diperlapkan dilahokan shou kan jis Mereka menonton! Ketika ini terny long jari suara menyenangkan, haha. Satu lagi yang bukan Ito seperti ini yang saya mau wilayah. Ini adalah jalan yang cukup men испor defenses. Sedem 문anya saat kembali ke cawan curiga nanti hari kisaragi panggap jingkap jangga demokan selamat menikmati 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 Gak mengindahkan gurunya ngomong apa ya Oke kita lagi ke atas Gak tau nih ya apa yang akan kita hadapi nih di forest ini Nekat nih ya si Ceresanya Gak mengindahkan Dan peringatan dari gurunya Ini relate gak sih guys menurut kalian sama kehidupan anak-anak remaja Kalau dikasih tau tuh makin dikasih tau biasa makin melawan ya guys ya Gak aja lah Kita juga pernah remaja kan Pasti juga ngalamin hal kayak gitu tuh Disuruh Gak boleh tapi kita ngalahan tetep ini Tetep kita Tetep kita Lewatin ya Chapter 2 Into the unknown Oke Tetep ngotot kita guys walaupun udah dilarang bagaimanapun ya New area found Oke Sebelum itu kita coba pencet bus dulu guys ada apa nih Whispering pad Oke Wuuu Ada petanya dong guys Bentar Zoom in Oke Bentar ya guys ya Apalagi sini Bentar bentar Saya mati dulu intinya Switch map View Oke bentar Chat Y Wow gede nih Oke kita disini guys ya Kalau bisa berarti emang mesti sini dulu nih Bentar 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 Oke Peceti lagi Sip Berarti emang kita kesini dulu ya guys ya Bentar Process through the forest Oke Statusnya Cereza vitality Wah ada apa aja nih guys kayak kira nih Ini kayaknya disini banyak nih guys Yang di pojok kiri atas kan sekitar ada 7 buletan tuh itu belum kebuka Yang baru kebuka Yang disini nih yang ada 2 terus ama 2 Dan yang baru kebuka itu Cereza vitality ya Tiga lagi yang gede ini gak tau apaan nih guys Belum-belum kebuka nih sama sekali Oke Archive aja belum bisa juga Sistemnya Oke Oke Travel check the game tutorial Oke Oke kita lanjut Nah 2 2 gambar bunga yang di bawah ini Belum tau ya guys itu apa ya Mungkin nyawanya Mungkin juga sihirnya kali ya Tidak apa kita lanjutin dulu Tidak apa kita lanjutin dulu Tidak apa kita lanjutin dulu Mulai ketakutan nih Cereza nya nih ini apa nih, oh, oke, ini belum tau nih buat apa nih guys oke, kita kesini oke, kita buat apa tuh guys tadi itu, yang mawar tuh kalau yang tau boleh ya, komen di bawah kita sama apa, soalnya juga saya baru pertama kali main game Bayonetta nih kita ke bawah dulu, disini, kira-kira ada apa biasa guys, kita explore dulu sambil nyari-nyari item kita oke, ini ada apa nih ini kuat manjat ya nanti cek don't look down eh, tadi apa tuh item-item tuh oh, oh beruang hantu ya guys ya kira-kira apaan kita lanjut oke, bisa gak nih kira nih kita pake ini pake apa witch post-nya tadi temen-temen guys maksudnya oke oke, bentar nih sip nah, kalau kalian bisa lihat kan tadi tuh bulannya itu ada di atas dan bawah jadi kita harus bermenu-menu-menu main susah ya guys ya susah dong guys yes nah, kalau itu tadi ada atas-bawah jadi kita tuh pencet L-nya ini yang ini yang ininya juga ini guys jadi kan tadi kan atas-bawah jadi kalau kalau ada radarnya itu kita kalau dia pas lagi di atas kita pencet atas kalau lagi di bawah kita harus pencet di bawah guys gitu ya pasti yang awal-awal main game ini pasti bingung juga kader tadi saya juga kader ya sempet ini gimana cara lewatinnya gitu loh kan oke, magical energy oke, lanjut oke, gak bisa entar penasaran tuh guys itu buat apa tuh setelah itu oke nah kayak kebuta kebuta ya kayak kebuka tuh guys di pojok kiri itu tuh kayaknya ada yang bintang 4 terus yang bunga itu 66 sudah terkumpul oke lanjut muset sadis juga nih guys ya jangan bilang darahnya cuma 2 nih oke, bener ya guys ya berarti itu tuh kayak HP-nya kayak darahnya gitu guys waduh kok cuma 2 kacau juga dong ed, 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 ed bentar, ed, 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 ed bentar, bentar bentar, bentar bentar sip Oh oke Eh dimasih guys Oke bentar Oh mungkin kita gak mesti ngelawan kali guys Berarti cuma Fungsinya cuma buat ngelock doang Ngelock musuhnya Baru diomongin Berarti cuma buat mengiket doang ya guys Eh ini apa nih Lucu banget guys Oke oke coba Sip Oke Menarik nih guys game nya ya Menurut saya Overall sampe disini Masih menarik menurut saya Terus 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 Iket terus iket terus Oke buset Oke udah 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 Kayaknya juga itu belum bisa dilawan ya guys Tadi itu Oke lanjut Baru forest Oke jump Sip Oke bentar Oke bukan ya Bikirin bisa tuh guys Lanjut Nah gitu dong Harus punya impian ya Jadi dia tuh berusaha Untuk memastikan diri dia Dia bisa jadi witch Dan bisa menyelamatkan Apa Mamanya ya Tapi dia tadi ngomong mamanya Terus papanya dikemanain ya guys ya Oke oke Waduh Ini ngomong siapa nih Iya gak sih guys Dari tadi ngomongin mamanya Terus gitu Apaan nih Aduh Astaga Oh my god Oh my god Semoga abis ini dapet save lagi ya Bisa baru kita sudahi Sudahi dulu part yang pertama ini Maksudnya Eh Oh dapet juga Tuh desing sini Bentar coba guys Saya coba cek dulu ya Siapa tau masih bisa dapet lagi tuh Oke dapet Mantap Oh berarti jenjen deh tadi Kalau kita ke semak-semak Bisa dapet tuh guys Bunga-bunga itu tadi tuh Siapa yang disini suka all Ayo Komen ya Komen Kita kasih lagnya Oke lanjut Kalian cari ini nih Kalian cari item Bukan item si coin ya Jangan-jangan coinnya ini Dia buat upgrade kali ini Upgrade skill ya Yuk guys Boleh di komen ya Ini tadi Apa Bunga-bunganya itu Apa sih Coin doang Atau bisa kita tuker Atau bisa kita tuker Atau skill kita guys Yuk boleh komen ya Silahkan komen Silahkan komen Sampai jumpa Sampai jumpa Eh Hmm Superbopada Oh Oh Melissa Oh Una etapa di S-sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa I I apakah ini akan jadi monster pertama kita denison of the wood hurufnya bagus ya guys oke ini termasuk pet termasuk pria dia ini buat nangkep 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 apa nangkep jiwa orang nih guys beri juga ya oke coba berhasil gak nih kira guys apakah berhasil kita lihat enak oke musuhnya sudah sembuntutin nih siapa nih guys astagal ngeri bang siapa tuh astagal siapa tuh tutszen arah aritak kroy kemono yume dattalo ka moussa tau wakili ke si ga mungkin mimpi ya guys nah 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 misalnya soo cya ni hanasi kake tak kira toki deshita haaaaaaa Oke guys, berarti monster itu benar-benar ada tadi ya? Dan ternyata monster itu dari bonekanya Shereza Oh berarti tadi dia tuh pake mantra Morgana yang baru diajarin buat manggil monster boneka ini nih guys Wow menarik menarik mereka, ini Kristen pake Hai Tengah Temun Tengah Tengah Terima kasih telah menonton 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 Sampai 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 menonton